Nah, jadi guys, ceritanya cara aku menghilangkan depresi, aku depresi bukan karena berdosa ya, tapi karena tertekan oleh dunia ini. Kalau aku bilang dunia ini berarti istilahnya untuk ini, orang-orang jahat. Nah, kalau aku depresi, aku biasanya ini, begini, gosok-gosok badan atau sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, gosok-gosok badan ini 2 kali seminggu. Mengapa 2 kali seminggu ya nanti? Jadi, selain boros air juga ini ya kan, selain untuk menghemat air 2 kali seminggu saja, juga biar kulit tidak terlalu tipis. Dulu aku kalau luluran waktu di Indonesia, 1 kali seminggu. Jadi ini sudah termasuk luluran kan 2 kali seminggu. Dan sekaligus mandi. Jadi ya, disini aku mandi 2 kali seminggu. Kecuali memang kalau misalnya aku ada janji, biar kadang aku mandi sebelum pergi. Misalnya janji bertemu ini dari Fangnet. Fangnet itu kan organisasi yang menjaring orang-orang yang gak mau masuk nursing home. Atau secara umumnya untuk memberi care, caring. Jadi menurut aku guys, kadang walaupun aku merasa gak suka atau malas ini gosok-gosok badan. Kadang aku malas, apalagi orangnya pemalas ya. Aku pemalas, aku kuih aja. Tapi aku paksakan. Dan nanti guys, bisa ini tetap gosok-gosok badan. Jadi kadang, walaupun awalnya itu malas, tapi gak pernah aku karena saking malasnya hanya 5 menit aja. Biasanya selalu lama. Walaupun tadinya malas. Malas gosok-gosok badan. Jadi menurut aku, kalau aku itu menghilangkan depresi, gosok-gosok badan. Dan 2 kali sehari gosok-gosok gigi. Kulit aku gak mulus-mulus amat ya guys. Ini kamera depan. Ini kulit muka aku, ini asli ya. Ini pori-pori. Tapi aku sih, gak sekarang gak menyesali ini. Mungkin ini ciri khas. Karena kan orang ada yang mulus ya. Walaupun kadang mulus alami, kadang yang ini. Buatan dokter, istilah Mbak Anu. Ini lipstick pink. Jadi aku make up itu sekarang guys. Seperti ibu-ibu umumnya. Hanya bedak. Sebelum pakai bedak itu kan aku pakai krim. Krim untuk mulus. Baru hanya lipstick. Aku gak sering pakai ini. Eyeshadow. Karena kadang kalau misalnya mata aku. Misalnya pedih atau kelilipan. Terpaksa aku gini-gini kan ya. Jadi nanti eyeshadownya terbuang juga. Sayang. Lagian aku gak mau. Mata aku. Ditambah ini itu. Kalau saya hari-hari ya. Soalnya. Biar alami gitu. Yang kemarin aku ditinju Paul itu. Hari Selasa ya. Disini. Puji Tuhan ya. Gak ada bekasnya. Ini sih bekasnya. Tapi disini gak. Yang disini merah udah hilang. Puji Tuhan ya. Bayangkan mata. Mata kamu. Ditinju guys. Puk. Gini. Puk. Emang kalau sudah dimasuki iblis itu. Jadi menurut aku guys. Kalau misalnya kamu itu depresi. Bisa saja mungkin juga ini. Sedang dicobai dengan roh-roh. Depresi. Aku sih gak pernah ya. Aku depresi itu bukan karena aku menyimpan dosa. Atau menyimpan masa lalu. Bukan. Tapi karena ini. Tertekan. Ya inilah. Contoh kalau misalnya Paul nanti tiba-tiba ngamuk. Karena aku tertekan. Ya itulah depresi aku. Atau kalau ini kan sudah mau masuk musim gugur. Nanti kalau misalnya jam 5 sore sudah gelap. Aku bisa melu. Kalau misalnya mendung. Ini mendung. Melu. Ya gak ada. Ngapa-ngapain hanya melu gitu. Apalagi mungkin orang yang depresi kan ini ya. Misalnya. Tagihannya banyak. Cicilannya banyak. Kasihannya. Ya. Kuatkan hatimu dan imanmu. Karena aku juga sudah melihat ibu undaku ya. Bagaimana berjuang. Walau kadang aku merasa sia-sia. Ya. Sebenarnya ini. Beliau menanggung ayah anda aku. Bukan sekedar menanggung makan dan rokok. Tapi menanggung hutang togelnya. Jadi sepertinya usahanya itu sia-sia. Makanya mungkin kami anak-anaknya itu baik ya. Aku. Aku gak pernah berulah macam-macam. Ya. Selain yang ini. Pernikahan aku dengan Paul. Yang 3 tahun di Indonesia itu kan banyak KDRT. Baru adik aku Bona. Puji Tuhan. Tidak ada membuat masalah di masa remajanya. Ya. Sekarang mungkin masalah pribadi yang belum punya anak. Belum dikasih Tuhan. Sudah setahun lebih menikah. Ya. Itu aja sih masalah kami. Tapi kalau masalah misalnya kebandelan. Tawuran. Atau aku misalnya hamil di luar nikah. Hamdul. Hamil duluan. Belum. Belum pernah kami begitu. Ya itu. Mungkin karena kami kasihan kepada ibu unda kami. Menurut aku memang kadang ibu unda aku terlalu ini ya. Tapi mungkin itu suratan tadi lah. Kadang guys. Saya bayangkan udah capek-capek kerja sebenarnya. Nanti itu terbuang. Hanya untuk bayar utang togil. Dan itu gak cuma sekali. Kurang aja sebenarnya bapak aku itu guys. Kiriman aku yang pertama itu. Waktu aku jadi au pair itu 500 euro. Kan aku udah 4. Udah cerita 4 kali ngirim ya. Walaupun gak setiap bulan. Jadi setiap ngirim itu. Selalu aku buat jumlahnya 500 euro. Yang dari uang aku pribadi. Pokoknya yang dari dana. Atau kantong aku itu 500. Setiap ngirim. Tapi gak setiap bulan. Dan yang pertama aku kirim itu ke bapak aku loh. Western Union. Tapi ya. Mungkin dihabiskan juga untuk togil. Dan gak ada untuk ibu Ndaru. Aku mengirim ke bapak aku ya. Namanya aku anak ya kan. Aku waktu itu juga masih polos. Aku masih menganggap bapak aku itu ayah yang baik. Tapi setelah aku pikir-pikir. Apalagi baru kali. Baru-baru ini aja aku dalami ayat Alkitab. Bahwa. Orang yang tidak mau. Memberi nafkah. Kepada anggota keluarganya. Itu. Lebih buruk. Kata Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus. Di suratnya. Lebih buruk. Dari orang yang gak percaya Tuhan. Aku baru-baru ini aja. Dulu pernah-pernah dengar gitu. Tahun-tahun ini. Tapi gak peduli amat gitu. Tapi baru-baru ini aku menyadari. Ternyata ayah aku itu orangnya. Ayah yang buruk. Walaupun menurut aku sebelumnya ayah yang baik. Ya kalau gak bisa membawa uang minimal. Jangan buat hutang togel ya kan. Jadi sebenarnya dosa ayah aku itu udah banyak. Karena kalau udah dibilang. Sudah dibilang lebih buruk. Dari orang yang tidak percaya Tuhan. Itu kan udah parah ya. Pada Rasul Paulus itu. Setelah mengenal Yesus kan. Istilahnya lajang. Atau selibat. Jadi gak ada istilah membiayai istri. Tapi bisa menulis seperti itu. Kan pasti ada dasar-dasarnya. Beliau menulis seperti itu. Karena kalau gak laki-laki itu yang membiayai. Sebenarnya tugasnya apa di bumi ini gitu. Hanya menghamili perempuan. Hanya sebagai ayah. Ayah itu sebenarnya bukan hanya sekedar yang memberi donor sperma. Ayah itu lebih juga. Ini untuk memberi makan. Provider menyediakan. Seperti Tuhan juga. Tuhan yang menyediakan. Jadi itu harusnya diambil alih oleh pria. Sebagai wakil Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Oke. Baru nanti dialihkan ke laki-laki. Jadi bukan ibu. Bukan wanita yang menyediakan. Ngeri ya. Makanya aku cerita-cerita guys. Biar kalian belajar. Jangan lihat negatifnya. Aku ceritakan air. Bukan. Supaya kalian juga misalnya. Nanti ada mendapat hikmah. Ala kalian sendiri. Kayaknya Seperti. gitu